Berikut ini cara menghilangkan iklan di hape samsung atau cara mengatasi virus iklan ya Kalian saja teman-teman kita masuk ke pembahasannya Untuk hape samsung memang biasanya jarang sekali ada iklan ya Nah jika ada biasanya iklan itu berasal dari situs web yang berisi notifikasi penawaran produk Ataupun dari aplikasi, dari virus aplikasi yang kalian unduh di luar playstore Atau aplikasi yang ilegal ya Misalnya kalian download dari browser dan lainnya ya Nah biasanya itu penyebabnya Nah untuk langkah yang pertama mengatasinya adalah Kalian masuk ke browser yang sering kalian gunakan Biasanya saya pakai google chrome ya Nah kalian masuk, kalian klik dan tahan Lalu pilih di bagian i di dalam lingkaran atau info aplikasi Kemudian kalian cari yang namanya Pemberitahuan ya teman-teman ya Nah kalian masuk ke pemberitahuan Lalu kalian nonaktifkan aja disini Nah seperti itu Jadi nanti situs-situs yang dari chrome itu gak bisa lagi mengirimkan notifikasi penawaran Biasanya dia masuk di bagian panel notifikasi dan setiap hari ya Itu cukup mengganggu sekali Kemudian yang selanjutnya yaitu virus dari aplikasi Nah kalian masuk ke pengaturan Lalu kalian cari yang namanya aplikasi ya teman-teman ya Nah kalian cari aplikasi Nah biasanya untuk aplikasi virus itu dia gak ada logo dan gak ada namanya Cuman ada size-nya ya Nah jadi teman-teman kalau ketemu kalian tinggal klik Lalu kalian pilih di bagian hapus installan ya Ataupun paksa berhenti Nah kalau ada hapus installan langsung dihapus saja Kemudian teman-teman harus hati-hati apabila mengunduh aplikasi yang tidak resmi ya Biasanya memang ada banyak virusnya Makanya pada saat di awal kita mengunduhnya itu ada peringatan dari HP ya Nah seperti itu kalau ketemu kalian hapus saja Kemudian untuk mengecek atau melacaknya kembali Kalian juga bisa masuk ke bagian perawatan perangkat Nah lalu kalian cari di bagian ini Perlindungan aplikasi Nah kalian bisa pindah di sini ya Untuk mencari aplikasi-aplikasi yang berbahaya Nah kalau muncul di sini teman-teman silahkan langsung dihapus saja Nah untuk ciri-ciri aplikasi dari yang ada virus ini Nah ini kalian pindah saja ya Nanti kalau ketemu dihapus saja Kemudian ciri-ciri lainnya kalian masuk juga ke aplikasi Biasanya aplikasinya itu tidak kita gunakan Tetapi dia memakan banyak data atau kuota ya Nah kalian cek di bagian data selulernya Nah kalian bisa lihat total penggunaannya ya Nah kalau banyak sekali penggunaannya itu Salah satu ciri-cirinya ya teman-teman ya Nah biasanya aplikasinya itu tidak kita gunakan Tetapi memakan banyak data di hp kita atau kuota Nah jadi itu merupakan salah satu cirinya Oke itu saja teman-teman Kalau sudah ketemu langsung di uninstall atau dihapus saja Sekian saja semoga bermanfaat Terima kasih